Hai guys, kembali lagi bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi bersama CJSCMV Sekretaris Indonesia. Kembali lagi bersama saya, Pak Yusuf Herman, dan di sini ada dekat saya, Emi Luta Barat. Ada yang berbeda kalau teman-teman ingat, mungkin beberapa waktu lalu kita biasanya syutingnya sendiri-sendiri. Kalau sekarang kita mulai syuting berdua lagi, tapi pastinya dengan menerapkan protokol kesehatan, contohnya kita berdua masih memakan masker. Sekarang kita akan langsung membahas versi dengan seputar teknikal. Kalau kemarin, kita sudah mempelajari pola reversal pattern. Ada double top, kemudian ada double bottom, kemudian head and shoulder, dan juga inverted head and shoulder. Nah, untuk hari ini kita akan membahas apa lagi, Pak? Oke, untuk hari ini kita akan membahas adalah berbeda dibandingkan minggu lalu, karena pembahasan hari ini adalah continuation pattern, Pak. Seperti itu. Oke, kalau dari kata-katanya continuation, berarti pola ini mungkin melanjutkan terang yang sudah ada sebelumnya ya? Betul, jadi continuation pattern ini adalah indikasi bahwa sebenarnya apakah pola itu melanjutkan dan terus lanjut, ya. Dan kalau misalnya tidak lanjutkan berarti sebetulnya reversal. Tapi kalau continuation pattern ini lebih cenderung kepada area pelanjutan, jadi pelanjutan itu juga menjadi dua lagi, Pak. Yang pertama adalah bullish pattern, lalu juga ada bearish pattern. Jadi kita harus perhatikan hal seperti itu. Oke, nah yang untuk hari ini kita bahas dari segi yang bullish, ya. Iya, betul. Nah, ini sesuai dengan pergelapan dari IISB, yang masih bullish juga. Nah, pola apa nih, Pak, yang mau kita bahaskan? Oke, yang pertama adalah pola cap and handle, ya. Ini tampilannya seperti di layar, ya, teman-teman. Oke, guys. Hari ini kita akan membahas pola cap and handle pattern, di mana kalau teman-teman lihat di sini di depannya teman-teman ada saham indah kiat pull and paper TBK. Dan kalau kita perhatikan secara zoom out, dari sini adalah pergerakan di mana dari tanggal 9 Februari 2018, pergerakan senderung naik, ya, sampai di area atau di tanggal 5 Maret 2018. Namun ternyata pergerakannya terbatas karena memang ada swing, ya. Di sini kalau kita perhatikan ada semacam seperti mangkok, ya, atau lembah, yang mengindikasikan sebenarnya pola ini akan berlanjut atau continuing atau akan turun. Tapi dilihat di sini sebenarnya terjadi kenaikan. Nah, terlihat nih, teman-teman. Pada waktu ada pola cap and handle pattern ini, terlihat selama tiga hari akan swing dulu, lalu melanjutkan kenaikan. Jadi polanya seperti ini, ya, teman-teman, ya, untuk pola cap and handle pattern. Oke, nah, jadi kalau teman-teman melihat ada sebuah sampedal naik, ya, kemudian terbentuklah pola yang disebut mungkin seperti camkir bentuknya, ya, atau seperti lembah seperti itu. Nah, kemudian setelah terbentuk lembah tersebut, sampah koreksi sedikit, ya, sehingga ini mungkin lebih seperti gagangnya itu, ya, namanya cap and handle. Nah, lalu setelah break recession itu bisa berpotensi untuk naik lagi, ya, biasanya sebesar lembahnya tadi atau sebesar cap tadi, ya. Oke, nah, pola selanjutnya apa lagi nih, Ken? Nah, untuk pola kedua adalah beda disebut dan dipakai oleh para trader disebut failing wage continuation. Nah, tampilannya seperti di layar, ya, teman-teman. Oke, guys, untuk pola kedua yaitu adalah failing wage pattern, ya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, untuk pergerakan saham era jaya, di sini terlihat bahwa pergerakannya potensi untuk menguat masih terbuka, teman-teman, ya. Ya, terlihat dari 25 Juli tahun 2017 di level 032 dan naik, ya. Cuman, kita akan masuk ke dalam zoom in, ya, di mana pola failing wage ini seperti gambar yang saya lihat, ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, dari tanggal 15 Agustus 2017, polanya ini naik, ya, selama 3 hari. Cuman, kalau kita perhatikan, dia tidak lanjut naik di area sini, tapi dia swing dulu. Nah, di sini teman-teman lihat, ada garis channel line, ya, di sini garis support dan garis resistant. Nah, pola ini kalau misalnya kita ambil, ya, lebih dalam, ini sebenarnya taruhlah pergerakannya terbatas sampai di sini, nih. Nah, kita melihat apakah resistant, ini kan levelnya di 690, ya, teman-teman. Apakah di resistant pada tanggal 11 September 2017 ini akan break ke atas nggak? Kalau belum break, kemungkinan dia masih ada kelemahan. Namun, ternyata ada terjadinya break up, ya, atau dilihat breakout dari tanggal 11 September 2017, yaitu tanggal 12. Resistant ini ternyata break up, nah, ini potensi untuk ada penguatan. Namun, cuman, harus diperhatikan resistant keduanya, teman-teman, yang di atas ini di mana dia menyentuh level high-nya nggak? Kalau menyentuh level high-nya, berarti kemungkinan dia secara uptrend ada pelanjutan. Dan terlihat, pada tanggal 13 September, dua candle mencetakan penguatan. Nah, dan di sini terlihat jelas, teman-teman, terjadilah penguatan. Karena tadi, ini adalah pola dari failing wage, ya, wage pattern, ya. Jadi, polanya seperti ini. Demikian untuk gambaran dari pola failing wage. Oke, nah, jadi saya langsung sedikit. Kalau teman-teman melihat, ya, sebuah saham ini sedang bergerak uptrend. Kemudian muncul pola failing wage tadi, ya, yang tadi ditunjukkan Kevin. Dan setelah itu sudah break resistance, maka ini juga berpotensi untuk naik, ya, atau rebound sebesar tinggi failing wage yang tadi, ya. Nah, yang menarik, nih, Kak. Jadi, falling wage ini ternyata bukan hanya continuation, ya. Tapi ada juga namanya falling wage reversal pattern. Nah, ini seperti apa, Kak, contohnya? Oke, contohnya bisa dilihat di layar teman-teman, ya. Oke, guys. Tadi kan kita sudah berbicara bahwa sebenarnya failing wage tersendiri, kan, ada yang continuating, atau continuation, dan juga ada reversal. Nah, reversal ini polanya seperti teman-teman lihat, ada saham pegas, ya. Di sini kalau kita perhatikan, dari zoom out, ya, secara short term, terlihat dari tanggal 4 April, ini terjadi penurunan yang cukup signifikan. Dan kalau kita lihat, ini downtrend. Nah, gambar dari failing wage itu berbentuk seperti segitiga, ya, hampir seperti tadi. Terakhirnya di sini lebih mengkerucut, ya. Jadi di sini, di sisi lain, ini ada pola downtrend. Namun yang menarik, ya, sisi support ini ternyata pada tanggal 20 Mei 2016, ini ternyata kuat. Jadi dia tidak breakdown, tapi tetap ada pola penguatan. Nah, ketika ada pola penguatan, ditambah lagi di tanggal 23 Mei terjadi pola penguatan. Nah, di sisi lain, ini sudah mulai keluar dari resist channel line-nya, ya. Ibaat katakan channel line adalah gabungan resisten dengan support. Nah, sehingga polanya ini akan menunjukkan kenaikan. Ditambah lagi, secara pergerakan, ini teman-teman terlihat bahwa sebenarnya mereka sudah meninggalkan area resistnya. Resist yang kedua yaitu 2416. Ini mengindikasikan bahwa pola penguatan masih akan berlanjut. Dan ini polanya uptrend dari sini. Nah, ini dimaksud dengan pola reversal dari failing wage pattern, ya. Demikian untuk failing wage pattern. Oke, nah kalau disimpulkan sedikit nih, jadi yang namanya reversal ini pastinya berbeda ya. Berkembalikan dengan yang continuation tadi nih. Jadi, kalau misalkan teman-teman melihat ya, sebuah saham misalkan sedang downtrend. Kemudian muncul pola falling wage yang tadi, yang reversal tadi. Setelah break and success, itu dia akan naik kira-kira sebesar falling wage yang sebelumnya ya. Nah, kalau sudah break di atas falling wage itu, maka itu bisa berubah pattern menjadi uptrend. Iya, betul. Oke, gimana guys? Seru kan perbincangan kita kali ini? Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kami di CGSMB Sekuritas Indonesia. Sampai berjumpa di IMOPI ngobrol tentang investasi bersama CGSMB Sekuritas Indonesia selanjutnya. Selamat investasi! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.